selamat menikmati jadi di video kali ini aku dan Marsya bakal main obi sambil cerita horror lagi part 6 tapi di video kali ini tuh beda guys karena aku dan adik aku bakal ceritain pengalaman horror aku dan adik aku, jadi bukan pengalaman horror subscriber aku tapi pengalaman horror aku dan Marsya nah jadi nanti kita seperti biasa bakal main obi sambil cerita-cerita gitu dan kalian penasaran kan pengalaman horror apa aja yang aku alamin sama adik aku apa aja ya, penasaran makanya tonton sampai habis ya penasaran, mari kita mulai oh iya guys, seperti biasa sebelum dimulai main obi sambil cerita horrornya, aku dan adik aku bakal kasih tau dulu nih, nama mapnya adalah Escape the Castle Fortress Obi Now yeay, oke guys jadi nanti kita bakal main obi sambil cerita-cerita ya, pengalaman horror kita sebenarnya pengalaman horror aku sama adik aku itu gak banyak ya guys jujur aja, alhamdulillah ya selama aku hidup ya aku kayak ngalamin pengalaman horror itu jarang sih dan bahkan aku emang belum pernah ngelihat hantu alhamdulillah ya ya untung aja, jangan sampai deh ya ya yaudah deh, kita bakal langsung aja main obi kali ini sambil cerita-cerita ya guys oke, jadi pengalaman horror yang pertama mulai dari aku dulu ya guys dan sebelum dimulai juga maaf banget kalau mungkin cerita horror aku dan adik aku kurang serem karena jujur aja kayak pengalaman horror dan aku dan adik aku tuh ya gini-gini aja guys tapi menurut aku juga ini udah serem lah ya oke, jadi yang pertama itu pengalaman horror aku itu ini tuh kejadiannya itu udah lama banget waktu aku kelas 7 kalau gak salah ya jadi itu sekitar tahun 2019 tahun 2019 atau 2020 itu kan aku lagi itu ya guys bangun subuh-subuh eh bukan subuh-subuh pas tahajud gitu deh guys jam 3 aku tuh ngepuasa sungguh lah gitu ya nah terus tuh kan aku itu kan kayak mau sahur sendirian ya guys karena emang itu disitu di rumah aku itu yang puasa cuma aku sendiri nah jadi aku bangun sahur sendirian kan itu aku bangunnya kalau gak salah jam 3 lewat kali ya dan pas aku ambil sahur kan ke bawah sendirian tuh emang sih kalau pas lagi mau sahur sendirian tuh aku kayak agak merinding cuman namanya juga harus berani kan nah jadi terus aku kan sahur sendirian kan nah itu sih sebenernya aku biasa aja karena juga tidak terbiasa sendirian ya cuman gak tau kenapa pas lagi mau ambil sahur tuh ya aku kan lagi ambil nasi ya ambil nasi nih terus tiba-tiba pas mau ambil nasi tuh ya ada suara ketokan dari dinding gitu dari rumah sebelah tetangga cuman aku gak tau juga ini emang tetangga aku udah bangun di jam segitu atau emang ada siapa ya gitu ya aku emang agak bingung sih sebenernya sampe sekarang tuh aku kayak masih bingung gitu siapa ya kayak siapa ini gitu loh dan sampe sekarang aku emang agak takut kalau sendirian sahur ya guys pas denger suara ketokan gitu ketokannya tuh kayak apa ya guys kan tau gak sih guys palu gitu apa ya tapi kayak gabut banget subuh-subuh ngetok palu gitu kan ngapain makanya aku kayak agak bingung itu siapa kalau tikus kok bisa tikus ketok-ketok dinding assalamualah jadi aku masih bingung sampe sekarang gitu siapa cuman ya aku tetap positif thinking setelah bunyi apa sih ketok-ketok gitu aku kayak oke aku langsung lanjut aja ambil sahur ya aku tetap positif thinking aja jadi aku sahur sambil nonton youtube kayak yaudahlah ya kita positif thinking aja menurut aku itu aja sih guys cerita horror pertama aku ya dan selanjutnya kita bakal denger ceritain pengalaman horrornya Marsha oke guys jadi itu gak salah kemarin eh kemarin kemarinnya tapi udah lama sih kayaknya jadi tuh kayak situ lagi pergi gitu guys terus depan aku disitu posisinya tuh lagi di kamar sendirian nah jadi itu karena aku main hp lah ya biasa terus itu aku kayak denger suara samar-samar gitu ada yang pangil gitu kayak pelan banget suaranya ada yang manggil Marsha itu suaranya pelan banget dan itu suaranya mirip ke Aisyah what aku oh iya nih aku memang udah denger ceritain dari Marsha pas aku denger cerita ini kayak ha nah itu aku agak kaget sih karena tumben banget Marsha ngalamin kayak gini nah terus gimana tuh emang kayaknya perasaan aku atau gimana tapi itu emang mirip banget akhirat tuh kayaknya tuh kayak lagi mau emang udah pulang atau lagi ngesupers aku gitu nah waktu keluar kamar itu ternyata kayaknya gak ada emang udah kebawah juga gak ada tapi siapa dulu ini emang denger aku kayak aku tuh waktu itu kan pergi ya guys sama ortu aku ya dan adik aku tuh emang gak ikut di rumah jadikan nah apa ya ini tuh emang Marsha pas pulang dari itu tuh kayak iseng cerita gitu sama aku dia bilang kayak gitu iya Marsha bilang gini Marsha tuh ngerasa ada yang manggil Marsha pas aku lagi pergi padahal gitu kan aku belum pulang kayak itu siapa doi gak manggil Marsha wow ini serem banget sih tapi ini gak tau juga mungkin Marsha yang halusinasi atau gimana cuman kayak kalau bener ayo Marsha ditiang aduh maaf guys kenapa gak jadi ketang dan mau juga kalau cerita kita ini gak serem ya karena alhamdulillah kita tuh pengalaman koronnya kayak gini aja ya jadi intinya tuh Marsha tuh ngerasa kayak ada yang manggil gitu dan kejadian itu Marsha itu pas dipanggil itu maghrib-maghrib waduh maghrib-maghrib emang gak itu aduh udah deh ya intinya gitu Marsha tuh ngerasa dipanggil yang manggil itu tau gak siapa Marsha tuh ngerasain manggil itu aku jadi kayak aku tuh manggil gitu Marsha tapi aku kan lagi pergi terus itu siapa dong terus ini gak bisa bayangin siapa lagi Marsha di kamar sendirian kayak wow kamu berani banget kalau aku udah auto kebawah sih iya sih sebenernya kita kalau ada yang kayak gitu jangan terlalu kepo ya karena kalau kita kayak kepo banget sama hal-hal yang kayak gitu biasanya hantunya emang bakal suka gitu loh guys hantunya suka sama kita ya intinya gitu aja sih cerita Marsha yang pertama ini ya Marsha ada lagi guys jadi kita lanjut ke cerita aku dulu ya jadi selanjutnya nih cerita aku yang terakhir kali ya guys karena jujur aja aku bingung juga pengalaman horor aku tuh apa aja ya karena ya aku kayaknya seinget aku cuma ini aja guys jadi pengalaman horor aku yang kedua itu waktu aku lagi cuci piring ya guys itu malem-malem ya guys posisinya jam 12 gitu kan aku cuci piring gitu ya nah terus tuh aku tuh ngerasa kayak ada yang lewat gitu kalian tau lah ya guys emang kadang aku tuh pas lagi cuci piring tuh apalagi malem-malem aku tuh selalu ngeliat ke belakang gitu guys tau lah ya aku tuh selalu negative thinking kayak takutnya ada siapa gitu di belakang kan nah setelah itu kayak aku sambil dengerin lagu juga kayak aku tuh biasanya kalo malem-malem gitu apalagi kalo udah sepi banget aku langsung ambil headset kayak dengerin lagu biar kayak gak denger suara-suara aneh gitu loh kan paham lah ya biar ya gitu deh biar aku gak negative thinking nah habis itu pas lagi cuci piring tuh ya aku tuh ngerasa ada yang lewat kayak bayangan cepet banget bahkan aku kayak sampe kaget gitu loh kayak pengen cepet-cepet tuh saya cuci piring ya Allah kaget banget kayak ada yang lewat gitu kayak oke kalo aku jadi kamu aku gak bakal cuci piring yaudah deh sebenernya gitu aja sih aku ngerasa ada bayangan lewat cuman aku gak tau tuh siapa mungkin emang biasanya itu aku selalu ngerasa sih ya guys guys bayangan selalu lewat tapi ya itu cuma perasaan aku jadi mungkin pas aku cuci piring ini pun karena mikir-mikir aneh-aneh jadi ngerasa ada yang lewat gitu padahal gak ada jadi ya lebih baik kalo kalian lagi sendirian atau apalagi pas posisi lagi sepi dan malem kalian jangan negative thinking kan positive thinking aja ya guys dan kalo ada bayangan lewat ya emangnya biasa itu hanya pikiran kita guys menurut aku ya guys oke mungkin sih gitu aja guys cerita aku maaf banget gak serem emang gak serem sih makanya aku tuh mau bikin video kali ini tuh ceritain pengalaman horor aku tuh agak ragu-ragu karena pengalaman horor aku tuh gak serem banget ya emang kayak ya gini-gini aja sama aja kayak pengalaman horor dari subscriber gitu cuman ya semoga request dari kalian terpenuhi ya karena emang ada juga request main obi katanya main obi sambil ceritain pengalaman horor aku dan adik aku oke mungkin habis ini kita bakal lanjut ke story horror yang terakhir dari Marsha nih guys oke ayo mau cerita oke guys jadi ini cerita aku jadi ini ceritanya tuh kayak malam-malam gitu kan biasanya tuh malam-malam itu aku tuh sering mencana kucing aku kan nah terus aku tuh suka keliling-keliling komplek nah terus itu aku kayak kasih makan kucing juga gitu terus aku tuh kayak ngerasa di belakang aku tuh kayak ada seseorang terus kan aku tuh kan buah HP kan terus aku tuh pada center untuk ngeliat di sekitar-sekitar aku dan gak ada apa-apa dan di komplek itu juga aku tuh lagi sendirian terus aku kayak ngeliat bapak-bapak gitu guys nah aku juga ngeliat ya kan bapak-bapak itu kan juga biasanya tuh munculnya tuh atau keluar luar dari rumah itu kan biasanya tuh pada waktu itu tapi kenapa malam-malam jadi aku kayak penasaran gitu aku takutnya ya Tuhan oke itu jadi cerita Marsha yang kedua ya jadi dia tuh kan malam-malam ya keluar itu mau ngasih makanan kucingnya ya aku merasa kayak ada mahluk gitu ya jadi dia tuh ngeliat pas lagi kasih makan kucing tuh kan malam-malam sekitar jam berapa deh itu yang kayaknya tuh abis isya oh jam 9 itu bukan abis isya lagi udah malam banget eh lumayan malam lah ya lagian Marsha ya Allah malam-malam terus dia tuh kayak ngeliat apa ya kan komplek aku juga gak luas-luas banget tapi lumayan luas juga terus dia tuh ngeliat ada bapak-bapak gitu guys di belakang ya atau gimana bapaknya ngeliat Marsha sambil natep Marsha wah fix bapaknya suka sama Marsha gitu maksudnya kayak mukanya tuh serem banget kamu ngeliat mukanya iya kayak muka marah gitu terus aku tuh aku tuh mau kembali ke rumah itu ikutnya gitu serem kan dia tuh sering keluarnya pagi atau siang gitu ya aku malam-malam gitu kan malam-malam mungkin dia keluar malam-malam karena ada keperluan kali kita positif thinking aja tapi kayak itu kenapa dia natep Marsha udah sih ini fix banget dia suka sama Marsha ya Allah nanti film bentar gitu aku suit banget aku dibungi terus dari tadi ini sama orang ini oke udah meninggai mereka oke udah bakal lanjut guys kita bakal selesai Nobi kali ini sambil cerita-cerita pengalaman horor aku dan adik aku sebelumnya itu maaf banget ya ini emang bener-bener gak horor banget sih guys iya bagi aku sih menurut aku sih aku gak horor ya kayak ya biasa aja oke guys jadi ya segini aja sih guys cerita pengalaman horor aku dan adik aku wah banget kayak kurang horor gitu intinya sih ya gitu ya guys aku bingung banget karena jujur aja ya pengalaman horor aku dan adik aku tuh kayak dikit banget bahkan ini tuh pun ceritanya tuh udah lama banget guys aku tuh jarang banget sekarang udah ada kejadian horor kalo Marsha emang tuh ceritanya baru-baru ini ya guys kalo aku iya Marsha pas tahun eh bulan November gitu itu emang aku juga dengernya agak kaget gitu loh karena kayak ada yang manggil padahal kan aku lagi pergi gitu kayak wow itu siapa serem banget sih itu menurut aku cerita Marsha lumayan serem ya tapi kalo cerita aku kayaknya enggak semuanya iya lumayan sih tapi emang aku tuh menurut aku kalau bayangan hitam itu aku biasa aja ya supaya yang aku tuh yang serem itu pas itu guys aku mau sahur itu kayak itu siapa sampai sekarang aku masih mikir gitu loh itu siapa ya kayak iya gabut amat itu loh apa sih ngotok-ngotok dinding jam segitu cuman ya kita harus positif thinking aja ya guys kita mulai iya kita harus positif thinking ya walaupun emang bener-bener kita harus tetap positif thinking bagaimanapun ya Allah oke guys ini sulit banget ayo oke kayaknya kita udah mau selesai juga jadi kita sambil selesai nobi kali ini ya guys oke maaf banget jujur ini emang gak serem banget nah yeay aku selesai oke aku bakal sambil nungin Marsha sambil main ini skateboard ya guys wih seru banget ini kayaknya di video kali ini gak ada horror-horrornya deh guys dan mungkin aja aku di video kali ini gak bakal nunjukin jumpscare karena emang kita gak melihat hantu kita cuman merasakan aja terus macam kan tadi gak ada yang lihat hantu dia cuman ngeliat bapak-bapak itu ya Allah ya Allah ini kayaknya cerita horror kali ini kebanyakan ngakak aku kayaknya maaf banget biasanya kan kita kayak serius gitu kan kayak mau deh serius ini kayak kita ya intinya kita di video kali ini main obi sambil cerita-cerita aja ya guys jadi ya oh iya menurut kalian serang gak sih cerita kita kali ini menurut aku B aja sih sebenarnya ya cuman ya karena ada request juga cerita yang pengalaman horror aku dan adik aku jadi aku bikin ya semoga kalian gak penasaran lagi ya pengalaman horror aku gimana oke guys aku bakal nunggu Marsya dulu a few moments later nah itu Marsya guys yeay oke guys jadi segini aja main obi kali ini sambil cerita pengalaman horror aku dan adik aku sekali lagi maaf banget ini gak ada serem-seremnya kayak ya Allah ini kayak biasa aja cerita horror cuman aku juga pengen ceritain ke kalian malam horror aku cuman ya maaf banget kalau gak serem ya guys semoga kalian terhibur dan semoga kalian suka dan sampai ketemu di main obi sambil cerita horror lagi di part 7 di minggu depan spesial malam jumat yeay sampai ketemu di video Marsya jatuh sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum bye see you next video bye 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 Terima kasih telah menonton